Intro Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Syarpanjaitan mengatakan pemerintah bakal menghentikan ekspor gas untuk kontrak baru seiring dengan fokus pengembangan industri bernilai tambah tinggi di dalam negeri beberapa waktu tahun terakhir. Luhut mengatakan rencana itu masih dimatangkan menyusul tren konsumsi domestik yang belakangan tumbuh signifikan. Pernyataan Luhut pun memancing perhatian publik. Terkini, Kepala SKK Amigas Dwi Sucipto mengatakan siap menjalankan ketetapan pemerintah. Akan tetapi, ekspor gas yang dilakukan sejauh ini karena pasokannya belum terserap sepenuhnya oleh industri dalam negeri. Kalau gas, kan ya ada gas balance segala macam. Kalau misalnya gas yang berlebih untuk investasi LNG kan kadang-kadang dalam negerinya belum menyerap hari ini, tahun ini, ujar Dwi Sucipto. Merujuk neraca gas 2018 hingga 2027 kementerian ESDM, produksi siap jual gas bumi Indonesia pada 2027 diperkirakan menurun. Hal ini disebabkan berbagai hal, seperti penurunan produksi lapangan migas. Bahkan, ada dua skenario yang menyebutkan pasokan gas pada 2027 bakal difisit dari total tiga skenario. Minusnya pasokan gas disebabkan oleh pemanfaatan gas untuk sektor kelistrikan, pemanfaatan untuk kontrak eksisting, penggunaan sektor industri retail, penyerapan maksimal sektor manufaktur, hingga pelaksanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk. Dengan menyusutnya pasokan menjadi alasan realistis, mengapa kebijakan ekspor selayaknya ditangguhkan. Staff pengajar Fakultas Teknik Perminyakan Trisakti, Pri Agung Rahmanto menjelaskan, tujuan kebijakan pelarangan ekspor gas sudah positif, apalagi dengan mempertimbangkan konsumsi domestik. Hanya saja, dalam pelaksanaannya nanti, kebijakan ini pasti tetap akan diselaraskan dengan prinsip-prinsip keekonomian, baik itu keekonomian dalam pengembangan lapangan gas itu sendiri, maupun keekonomian terkait harga pasar. Jadi, pasti nanti akan tetap diseimbangkan dari berbagai kepentingan dan perspektif, ujar Pri Agung Rahmanto saat dihubungi bisnis. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Komaini Nautonegoro mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kontrak penjualan gas bumi dengan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. Kebijakan ini harus berdiri di atas semua kepentingan. Pertama, dipandang dari kebutuhan domestik, Di sisi lain, bisnis hulumi gas perlu diperhatikan. Kalau ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip dasar dengan KKKS, tentu akan kontraproduktif, ujar Komaini Nautonegoro. Sejauh ini, persentase gas untuk alokasi ekspor terus mengalami penurunan, dan Kementerian ESDM mencatat serapan gas domestik tercatat sebesar 68% dari produksi gas nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.